Kita perhatikan sama-sama kawan ini adalah ulat bulu dimana ulat-ulat ini biasanya itu menghinggapi tanaman berakar tunggang tentu kalau ada makanan yang dimakan adalah calon bunga dulu kita simak ini masih hidup kita simak ulat bulu yang sudah mati di dalam polybag kecil ini ada semacam ulat tapi sebenarnya ulat ini sudah mati ulat ini sudah mati kawan yang kita lihat adalah cuma bulunya saja padahal sudah lama ini mati yang lebih penting daripada ini semuanya apa yang disebut hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang kira-kira seperti ulat bulu atau sejenis ulat itu termasuk hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang bagaimana bukti bahwa ulat itu ketika sudah mati seperti ini bahkan organ tubuhnya itu sudah habis tetapi bulunya masih tetap utuh mungkinkah ulat-ulat ini adalah jenis hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang terima kasih telah menonton!